Yang tidak percaya Tuhan ini sebagai juru selamat, maka neraka. Yang percaya Tuhan ini juru selamat, maka diselamatkan surga. Saya sering bertanya, kasihan banget sebelum era Tuhan turun, itu diselamatkan siapa? Jadi, konsep bahwa kitab ini kan kitab suci, nanti bisa ditambahkan. Artinya gini, dalam Abrahamic religion yang saya paham kan memang ada tanah, ada Alkitab, ada Alquran. Tanah itu dan Alquran kita baca dalam teks bahasa aslinya, betul kan? Kalau Alkitab dibaca dalam teks terjemahan. Sebenarnya kitab suci itu, teks bahasa aslinya adalah merupakan identitas kitab suci. Jadi, identitas Alquran apa ya? Bahasa Arab. Identitasnya tanah apa ya? Bahasa Ibrani gitu kan. Nah, ada plus minusnya sih, kalau ditulis dalam teks bahasa asli, itu kalau kita banyak yang tidak paham, kalau kita banyak baca nggak tahu artinya. Kelemahannya di situ artinya, sebagai Muslim harus belajar dong, bahasa Arab ya untuk paham Alquran. Itu kelemahannya. Tapi, kelebihannya yang kita baca memang teks asli. Tapi kalau terjemahan, mungkin orang lebih mudah membaca Alkitab dengan terjemahan. Tapi, kelemahannya kalau ada manipulasi terjemahan, dia nggak paham. Bahwa ini terjemahannya dimanipulasi gitu loh. Dia nggak tahu. Itu ada plus minusnya. Dulu ketika saya belajar kekristianan, itu saya diajari bahwa, dan sekarang ini saya bertemu dengan beberapa teman pendeta itu, kok menjadi berubah konsepsinya itu ya? Atau mungkin karena pendeta dari sekul yang berbeda ya? Yang jelas, di masa saya belajar itu, yang namanya Tuhan Bapak itu bukan Tuhan Anak. Tuhan Anak juga bukan Rahul Kudus. Rahul Kudus juga bukan Tuhan Anak. Betul. Rahul Kudus juga bukan Tuhan Bapak. Tuhan Bapak juga bukan Tuhan Anak. Tapi, sehak kekat mereka. Jadi, karena itu lalu sebutannya kan menjadi sebut tiga-tiganya. Jadi, tidak menjadi satu kesatan. Ada ya, aliran begitu ada. Tidak menyebut sanggian widiase, misalkan di dalam Anu ya. Iya, sanggian widiase. Karena itu atas nama Bapak, Putra, Rahul Kudus. Karena akhirnya tiga-tiganya kan disebut. Itulah sebabnya, maka ketika saya mencari itu, saya katakan bahwa di dalam kekristenan, ketunggalan Tuhan itu tidak jelas. Bermasalah. Bermasalah. Karena begini maha tunggal dengan tiga yang tunggal kan sudah berbeda. Nah, ya itu. Itu sudah berbeda kan? Maha tunggal dengan tiga yang tunggal. Itu dari sisi katanya sudah berbeda makna, Pak. Tiga ini secara tunggal, menurut Kristen kan. Jadi, sehakikat mereka memang berbeda, tapi sehakikat. Tiga pribadi. Itu pemanaannya begitu ya? Pemanaannya begitu ya? Jadi gini. Tafsirnya begitu. Jadi sebenarnya tafsirnya banyak banget. Karena kalau tahu ya jelas, tafsirnya kan Maha Esa sudah, Kulhuwak Tuhu Ahad, Kulhu Shumat, sudah selesaikan. Kalau Trinitas kan memang tafsirnya banyak. Jadi kalau dalam trinitas Jadi kan ada yang Trinitas kan modalis berada lagi Jadi kalau Bapak Bukan putra Anak juga bukan roh kudus Mereka berbeda Tapi satu hakikat Jadi ya esak Sampai dulu waktu itu Saya pernah dengar berita ini Yang disebut kopi itu Ya ada Benih kopinya itu Ada gulanya, ada airnya Tidak disebut kopi kalau hanya Airnya atau hanya gulanya Atau hanya begitu, sampai begitu cara Menggambarkan Tuhan yang ketiga Tapi air dengan gula Dengan air kan beda Itu bahkan penjelasan tadi, saya katakan bahwa Bapak Bukan anak, anak bukan Bapak Menjadi begitu Karena tadi konsep trinitas tadi Abraham itu kan penganut agama Tauhid, dia dulu sampai Mengajukan berhala-berhala Apapun sebanyak di luar Jangan ada alah lain di depanku Jadi Di situ Bu, yang saya katakan Semestinya kalau kita beragama Kita harus berangkat dengan Gua sebeti bilang pengetahuan Saya bicara dengan sistem kebenaran Mestinya kita harusnya menelusuri Mana sih agama yang benar Dan untuk menelusuri saya katakan tadi Kembalinya mestinya kepada kitab Kitab suci Kitab suci Atau kitab yang kita dianggap suci Sehingga dan kitab di sebeti suci itu Harusnya ada Ada ukurannya Ada standarnya Dan itu bisa diuji bukti Tidak hanya sekedar diyakini Tapi harus bisa diuji bukti Nah kalau seperti itu Lalu temuan kita Ya insya Allah Mendekati benar Dan insya Allah Istilahnya Keberagamaan kita Menjadi keberagamaan Yang bisa dipertanggungjawabkan Maksud saya itu seperti itu Kita lihat misalkan Dalam historis Kan belum pernah ada ceritanya Tuhan turun langsung Menyampaikan kebenaran dirinya Selalu Tuhan itu Menggunakan Yang namanya rosu Terantara Terantara Utusan Jadi sejak Adam alai salam Sampai berikut-berikutnya Itu kan menggunakan utusan Menjadi Dalam nalar saya Menjadi janggal Ketika pada satu waktu Tuhan turun sendiri Kan menurut Kalau menurut Karena nabi-nabi itu Ternyata gagal Nah jadi Tuhan harus turun sendiri Gitu kan Itu perspektif mereka Meskipun di bantai Gak gagal Nah itu Perspektif mereka Jadi Nah ya Itu kan asik Kalau dipertanyakan Karena Kenapa tiba-tiba Muncul Satu waktu Dimana Tuhan turun sendiri Dan yang menjadi masalah adalah Bahwa Kemudian Membangun keyakinan Mengajarkan bahwa Yang tidak percaya Tuhan ini sebagai Juru selamat Maka Teraka Yang percaya Tuhan ini juru selamat Maka diselamatkan Surga Saya sering bertanya Kasian banget Sebelum Era Tuhan turun Itu diselamatkan siapa Tentunya dia tidak Tahu Tentang Bahwa dia harus meyakini Juru selamat ini Karena eranya Belum ada Belum datang Nah itulah Gimana nasib mereka-mereka Yang sebelum Tuhan ini turun Sehingga tidak bisa mengimani Ketuhanan ini Nah Saya merasa Nalar saya semacam ini Mengatakan Oh Ini ada sesuatu yang Susah untuk saya terima Nalar saya Nalar ini Inkonsisten Jadi padahal Dulunya begini 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 Kenapa harus Ini menjadi berbah begini Sehingga ketika Saya mempelajari Islam Oh saya ketemu Tuhan selalu konsisten Nah gitu kan ya Tuhan yang satu Tuhan itu satu Maka agama itu Esensinya satu Esensinya ya Saya bicara esensinya satu Esensinya satu Karena itu semua nabi Tidak pernah berbeda Dalam mengajarkan Tentang Tuhan Ketaukitannya itu kan Tidak pernah berbeda Begitu loh Nah Sehingga Menurut saya Lalu secara nalar Waktu itu sih Saya mengatakan Yang paling masuk nalar saya Adalah ajaran Islam Kemudian setelah itu Saya mencoba menelusuri Apa buktinya Bahwa Kitabnya orang Islam Ini benar Nalar ke Tuhan saya Saya mengatakan Iya Yang benar Islam Tapi apakah benar Islam itu agama yang benar Tentu saya harus menengok Alkitabnya Karena bagaimanapun Informasi tentang Tuhan itu Ada di dalam Kitab Nah Saya ketika mencoba belajar Tentu saja Tidak mendalam Saya hanya mencari Sisi-sisi Aspek ketuhanan Misalkan di kekristenan Di Alkitab Saya tidak menemukan Satupun Kalimat Yang menyebutkan diri Bahwa Yesus itu Tuhan Langsung dia menyebut Iya Tapi yang saya temukan adalah Selalu adalah Utusan Yang terkenal itu Siapa? Di Di 17.3 Yohanes itu Kan itu kan Kalau tidak mengikuti aku Tidak ketemu Bapakku Katakan intinya kan Begitu Jadi kan Akulah jalan kebenaran Jalan kebenaran Barang siapa tidak Kalau yang 17.3 kan Beda lagi Itu kan Kalau buat saya Lu jelas banget Itu namanya Bukan menyebutkan diri sebagai Tuhan Tapi menyebutkan jalan Menuju Menuju Tuhan Jadi Saya Tisabah hari ini Tidak menemukan itu Sementara Kalau di dalam Al-Quran Sudah sangat jelas Ungkapan-ungkapan Tentang Bahwa Tuhan Allah mengakui diri sebagai Tuhan Misalkan Sebenarnya aku ini Allah Tidak ada ilah Kecuali aku Kalau dalam Tanah juga Akulah Tuhan Jadi tegas Akulah Tuhan Tidak ada orang selain aku Akulah sendiri yang menciptakan Tidak ada yang selain aku Sama Tuhan itu tegas Sama tanah Dengan Kalau bukan Sama tegas Menyebutkan dirinya Tuhan Berarti tidak ada Kadang jadi Tuhan Kadang jadi manusia Tidak ada Memang ada Gini Banyak ayat-ayat yang disalahpahami Misalnya Tuhan Apa Jubahnya Tuhan memakai jubah Tuhan bersayap Gitu kan Dalam Tanah kan Apa ya Penyebutan Tuhan dalam perspektif Seperti Makhluk itu kan banyak Ya Tuhan melihatkan jubahnya Kemudian dalam masmur Tuhan Apa Berlindung dibalik sayapmu Jadi kayaknya Tuhan itu punya sayap Padahal bukan burung juga Tuhan kan Artinya kan Bahasa-bahasa Symbolis Ya Dia Apa Sebenarnya metafor Antroproformisme Artinya begini Tanah ini Tuhan mau berkomunikasi dengan manusia Dengan cara yang mudah Dia harus merendahkan diri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Atau dengan bahasa-bahasa Bahasa yang diterima manusia Kayak kita kalau mau Mengasih makan kucing kan Kucing sini kan gak meong-meong Kita kan yang ngalah menjadi kucing Jadi Sebetulnya tidak ada indikasi bahwa Benar-benar Tuhan itu Pakai jubah dan sebagainya Itu untuk memudahkan komunikasi Antara manusia dengan Tuhan Dalam tanah itu begitu Bahasa manusia Tuhan harus berbahasa manusia Kalau ingin menyampaikan pesan Pada manusia Karena kalau tidak tentu tidak bisa dipahami Sama Jadi kenapa Tuhan kok pakai hi Karena memang Jenis kelemanian manusia kan hi dan si Yang dipahami manusia kan itu aja Sementara laki-laki memang Sebagai pemimpin kan Bukan berarti dia itu laki-laki Karena memang manusia itu kan Dimensinya terbatas Jangan bicara soal jenis kelamin Tuhan Nanti kita jadi masuk wilayah yang Supra-rasional yang kita sendiri Tidak pernah bisa menjaga Karena memang Tuhan Memang beda dengan manusia Kalau kitab suci gini Kalau saya boleh memberi nanti Bisa ditambahkan Kitab suci ini kan bentuk Pewahwainya beda Quran dengan kitab-kitab terdahulu Kalau kitab-kitab terdahulu itu kan Based on manuskrip Jadi gini semua Misalnya begini Matius dan Lukas Yohanes Markus menulis tentang Penyaliban Yesus Kan berbeda-beda Pada waktu Yesus berjalan-jalan Dan sebagainya Ada kan kalimat yang Narasinya berbeda-beda Dengan Mengatakan yang sama Jadi redaksional Tanah juga Terulis cuma dalam bahasa asli Jadi kalau tanah itu Biasanya penulis kitab tanah itu Tahu keberapa alef di halaman ini Berapa bed Karena tanah yang Lesan sebenarnya ada Tapi kan karena banyak Rabi-Rabi Yaudin yang hafal tanah lesan Waktu itu Terus di Bunuh ya kan Akhirnya Jadi kan dibukuh menjadi talmud Jadi kalau kitab suci Sebelum Islam ini kan Memang Seperti Nabi Kalau menurut Rabi Taufiyah itu Sebenarnya Nabi Diberi wahyu Dia punya kemampuan spiritual Untuk menerima pesan Tuhan Ya Sehingga dia menuliskannya Gitu kan Jadi dari kopi ke kopi Turun Kemurun ke gerasi-gerasi Dari kopi ke kopi Kalau Islam itu kan Bentuknya verbal revelation Verbal revelation Maksudnya gini Rasulullah Menerima pesan itu Sudah 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 Pas satu paket jadi Tuhanmu kayak apa sih Muhammad Misalnya tanya orang-orang Oh Terus Dapat wahyu nih Kulhuwalu Ahad Dia sampaikan aja Apa yang sampaikan itu Ya kan Artinya gini Tidak perlu dia Rasulullah menulis lagi Aku Dapat wahyu Menurut Tuhannya gini kan Ya jadi verbal revelation Jadi narasinya Bukan narasi Cerita orang yang mendengar Tetapi langsung Orang yang menerima pesan Langsung disampaikan Jadi Misalnya Saya bilang Besok ke Jakarta Besok ke Pak Sur Besok Membiotika bilang Besok ke Jakarta Kalimat langsung Kalimat tidak langsung Nah itu Verbal revelation Sehingga Quran itu Disimpan di software manusia Sebenarnya Zaman Rasulullah kan Tidak ada Quran tertulis Semua kan hafalan Setiap Musab tertulis Ya Gak ada yang belum tertulis kan Semua hafalan Kemudian setiap puasa Juga mereka Ada Semangan Quran ya Baca semua Dituliskan Mulai Dibukukan Mulai zaman Halifah Abu Bakar Ya Tapi aslinya Aslinya kan Dia software Tertulis Sehingga Allah menjadikan Quran ini Sebagai Sesuatu yang bisa dihafal Bahkan oleh anak kecil Karena Sudah diperkirakan Ini hafalannya Harus jumlahnya sekian Itu sudah Razia Allah Ya Dihafal Nah Karena dia disimpan Di software manusia Satu cita ini kan harus dijaga Dijaga oleh yang menurunkan Seandainya seluruh kitab suci Di dunia ini Dihancurkan Quran semua Gak ada kitab suci Kemudian Apa Di internet juga Dihapus semua kitab suci Gak ada satupun kitab suci Mesin-mesin cetak Dihapus Dihapus Yang bisa direkonstruksi lagi apa Al-Quran Panggil Pak Raffis Tulis lagi Itu kan memang Janji bahwa Quran dipelihara Nah Saya Sudah-sudah Gini bunda Aku memberikan sebuah Apa namanya ya Pelurusan Al-Quran itu Diturunkan Itu Dari Allah ya Via Jibril Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Itu mengajarkan Mendokumentasikan itu Lewat dua metode Ya Tertulis juga Tertulis dan Hafalan Itulah sebabnya Kenapa hadis itu Tidak boleh Ditulis Ditulis Karena nanti Overlap Jadi bukan Bukan hanya dihafal Tapi lebih 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 utama dihafal Karena Rasulullah sendiri kan Umi ya kan Tapi kemudian Tetap ditulis oleh Hafsah Yang lain Tapi Terus Tanyaan gini Mana Quran Teks yang asli Kan gitu Kadang-kadang kan Orang Teman-teman Mana teks yang asli Kan begitu Karena sebetulnya Gini Quran kan memang Di Di inskripsi juga Dijaga secara Secara Tertulis juga Secara Oral Jadi gini Secara oral Kan dihafal Mana teks yang asli Jadi kalau isu Mana teks yang asli Itu Bukan isu Al-Quran Karena dia sudah Sudah ada software manusia Kan gitu Ya kan Jadi Kalau Misalnya gini Secara tertulis pun Quran sebenarnya sudah dijaga Jadi sudah ada Inskripsi Inskripsi Apa Kayak komputer itu Sudah diinskripsi Misalnya bikin Surat Al-Imran 359 Sesungguhnya Penciptaan Isa sama dengan Penciptaan Adam Di sisi Allah Isa sama dengan Adam Itu banyak Kalau digali Pertama ternyata Sama-sama 25 Kali disebut dalam Quran Isa 22 Kali Adam 25 Kali Gitu kan Kemudian Mereka disebutkan Dalam 25 surat yang berbeda Tapi Di surat dan ayat yang sama Disebutkan setelah ketujuh kalinya Jadi diurutkan Oh Setelah ketujuh kalinya disebut Di surat yang sama Dan setelah 19 kalinya Jadi 7 kali Kenapa 7 kali Karena nama Isa dan Adam Itu jumlahnya 7 Kenapa 19 Karena surat yang berbeda di 19 Tentang kelahiran Isa Itu semua Sebetulnya Perhasil yang sangat Sangat dalam Pernah saya tulis Itu kan Kemudian Apa tadi Misalnya Alif Lamim Alif Lamim Al-Baqarah Orangnya suka bingung Apa sih artinya Alif Lamim Kita sering ditanya juga Teman-teman kita Kristen Apa coba artinya Arti yang Yang mehataukan Allah Tapi Setiap ada surat Dengan huruf Mutokok Karena ada 14 surat dalam Quran Kalau tidak salah Ada 14 huruf Ada 14 huruf Berapa surat 14 huruf yang dibakai Berarti dalam surat Al-Baqarah itu Huruf yang terbanyak itu Alif Nomor 2 Huruf Lam Nomor 3 Huruf Mim Dan kalau dihitung Semua Dijumlahkan itu Dia merupakan Kelipatan 19 Jadi ada juga Yasin Ada juga Alif Alif Lamroh Atau Apa Nun Kof Sama itu jumlahnya Sudah ada Perhitungannya Itu berarti secara Enskripsi dia Dijaga Dijaga Dilindungi Misalnya surat Aroat Surat Aroat itu Guru itu dia di Surat yang ke-13 Dan ada Di ayat yang ke-13 Jadi 13-13 Dan Surat Aroat itu Terdiri dari 19 Kata 83 Huruf Kalau gak salah Ya Dan ada Kata Aroat Juga di Al-Baqarah 19 Kalau gak salah Itu juga Dengan sama Dengan jumlah 19 Kata Dan 38 Huruf Jadi kayak Untuk parameter Gitu loh Jadi kalau saat Ini harus Gini Jadi Quran itu Sebetulnya Matematika yang sangat Yang sangat kompleks Dari yang sederhana Sampai yang sangat kompleks Tanpa sona Aku tanpa sona Memandang 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 Macamu yang ayu Tanpa sona Aku tanpa sona Memandang Memandang Macamu yang ayu Bagaikan putih Aroat matamu Bola Bola matamu Bagaikan kain Sudah Langsung 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 Bimimu Cantiknya Kamu Cantik 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 Kamu Eloknya Kamu Elok 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 Semua Yang ada Padamu Membuat aku Jadi gelisah Sampai Sampai Aku Terbangun Dari Mimpimu Tanpa sona Terbangun Tanpa sona Mama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax